Ayo kita ulangi sedikit jadi yang pertama kita lakukan untuk mengisi konten web yaitu dengan Hai masuk ke C kemudian pilih app serve gitu kemudian masuk ke wbw kalau di hosting tuh public html kalau di sini wbw kemudian kita buat folder namanya belajar php itu ya klik dan new kemudian folder nah kemudian diberi nama belajar php kemudian kita copy kan Hai yang ada di modul pendukung materi dua klik kanan copy ya Hai kemudian kita paste di belajar php ini hai 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 dan kita klik kanan Hai edit notepad plus-plus ini Hai klik kanan edit notepad plus-plus hai 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 kalau gini terus tadi misalnya enggak selesai ini Oke nah luar ya Hai jadi ini adalah eh apa yang namanya ya format dari HTML yang standar sebenarnya enggak usah terlalu seperti ini juga enggak papa misalkan ini ini kita coba ya ini kita coba Hai bagaimana sih tampilan dari script ini itu kan ini kan kelihatan membingungkan membingungkan gitu sebenarnya enggak terlalu membingungkan 192 170 kemudian garis miring belajar PHP jadi tanpa spasi model-modelnya ngetik seperti itu kita enter Hai kek nah kan kayak gini tampilan yang tadi ini kan ada tulisan belajar HTML itu dari tulisan ini belajar HTML kalau ini kita kita ganti belajar PHP dan kita save dan disini kita reload gitu ya Nah kan ganti belajar PHP paham ya maksudnya jadi tulisan di atas ini itu berasal dari ini tuh atau mau kita delete semuanya gitu ya kita delete aja tuh kemudian save kita ngetik jadi kosongan gini aja ya tak coba apakah muncul gitu kan oke nah muncul jadi sebenarnya nih yang tadi itu adalah standar HTML tapi kalau kita hanya mau memunculkan saja itu bisa seperti ini oke nah kita saya akan beritahu dasar-dasarnya saja jadi misalkan nama nama saya Hasan gitu ya kemudian alamat saya magelang gitu kan nah bagaimana bagaimana ini oke kita cek dulu tulisannya seperti ini kan kalau ini kan lucu ya nah pelajaran pertama yang harus diketahui adalah kita enter coba nama saya Hasan alamat saya magelang gitu kan disini tampilannya kan udah dua baris ya kita coba cek disini oke masih sama aja nggak ada urubahan nah untuk ganti baris itu kita ketik br nah ini adalah bagaimana cara ganti baris oke kita coba nah kan udah turun walaupun disini tulisannya lurus nah kayak gini tulisannya kan lurus ya tapi ketika di kan tetap aja nggak lurus jadi sebenarnya misalkan ini kita tambah lagi br alamat saya magelang hp HP saya 081 391 00 54 64 misalkan ya kita save nah nah tampilannya disini turun kenapa karena ada brnya ini nah ini kok beda br disini ada garis miringnya kalau disini kok nggak ini ada versi ya versi HTML itu ada HTML5 dan HTML sebelumnya sehingga jika kita memakai nanti HTML5 br garis miring jadi yang bener itu seperti ini nah apakah dengan tanpa garis miring bisa bisa namun sering error ketika nanti di dalam di dalam div intinya paling aman itu br garis miring kurung tutup ini modalnya kayak gini itu paling aman apakah kita coba lagi paham ya kemudian bagaimana sih caranya untuk meng-center menengahkan jadi ini dasar-dasar HTML aja center jadi ada kurung buka kurung tutup kayak gini terus ini bukan kurung ya namanya ya lebih besar lebih kecil namanya nggak tahu saya kemudian kita center lagi kita tutup centernya gitu centernya disini apa disana ya disini oke nah kemudian kita coba lagi nah tampilannya di tengah paham ya paham oke sampai saat ini masih paham nah kalau tampilannya seperti ini kelihatannya kurang bagus kita buat tampilannya yang agak berbeda misalnya seperti ini kita buat tabel tabel itu terdiri dari kolom dan baris nah kalau disini manual jadi coding itu sangat manual ketik tabel kemudian untuk membuat kolom itu ketik tr terus untuk membuat ini masih untuk membuat baris itu ketik tr membuat kolom itu ketik td kemudian nama saya ini kita cut gini ya kita tutup kolomnya dengan garis miring td paham ya kemudian kita membuat kolom lagi td nama saya nama saya Hasan itu ya kemudian ini kita turunkan aja kemudian ini kita tutup kolomnya kita tutup barisnya kemudian kita tutup tabelnya oke paham ya jadi untuk membuat tabel kita buat baris tr td itu kolomnya kita coba hasilnya seperti apa oke nah belum ada perubahan ya oke kita tambahkan tr td nya ini kan baris pertama kita buat baris kedua kita buat baris ketiga karena alamat saya magelang ini ya kita cut oke kemudian magelangnya kita pindah di atas oke terus hp saya kita pindah ke atas lagi disini itu kemudian ini juga kita pindah oke ambakah semanual ini ini enggak jadi ini kan belum pakai database ya jadi memang kelihatan agak ruwet tapi semuanya masih diketikkan gitu intinya oke kita coba lagi oke ini kan sudah bisa lurus gitu ya oke kemudian bagaimana kalau kita tambahkan titik 2 gitu ya ini td kemudian karis miring td gitu nah ini kita copy aja ini ini oke oke kita coba lagi oke udah mulai kelihatan lebih rapi kan nah kita akan membuat judul di atas itu dengan nama biodata saya gitu ya matikan aja hp nya daripada bunyi terus kita beri judul biodata gitu kan tapi kan tulisannya agak agak besar ya bagaimana sih caranya kita tambahkan di atas tabel ini agar p kita akan membuat paragraf baru gitu ya kita coba aja kita coba jadi semuanya pakai lebih besar lebih kecil kayak gini terus h2 gitu ya h itu head h itu dari head judul gitu kan biodata pakai huruf besar biodata kemudian ditutup headnya h2 oke tulisannya besar h2 agar aman itu penulisan penulisan dalam coding itu memakai huruf kecil semua itu lebih aman karena kita kadang ada misalkan if gitu itu tidak bisa diketik dengan huruf besar sehingga paling aman jika kita tulis ketik itu di huruf kecil semua walaupun itu hanya beberapa nah sekarang kita coba lihat hasilnya seperti apa oke hasilnya lebih besar kemudian kita apaan lagi kita besarkan huruf tebal gitu ya nama kita tebalkan B gitu kan bold ya B itu dari bold kemudian garis miring B gitu lagi oke kita coba hasilnya seperti apa oke kayak gitu jadi lumayan simpel kan oke paham ya nah kok tampilannya gak seperti website yang pernah saya lihat enggak ini dasarnya aja ini pertemuan pertama gak usah yang susah-susah dulu jadi santai aja step by step oke kemudian sebenarnya kita gak perlu harus mengetik sebanyak ini gitu ya ini kan cuma dasarnya saja ini dasarnya jadi yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana meng-senterkan bagaimana membuat sebuah tabel bagaimana memperbesar ini bisa H2 H1 H5 gitu ya ini bisa diganti H1 misal kalau H1 lebih besar jadi 1,2,3,4,5 itu yang paling kecil H1 paling besar kita coba nah ini kan lebih besar kalau kita coba H3 itu H3 lebih kecil nah kayak gini paham ya H1 sampai 5 gak ada H10 terus oke sebenarnya kita bisa membuat apa ya bahasa HTML ini lebih cepat yaitu di HTML cleaner misalkan gini ketik aja HTML cleaner HTML cleaner ini udah keluar oke 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 ditunggu sebentar kita disini nah disini ini adalah eh materi yang akan kita copy paste gitu ya misalkan ini nah saya pengen ini itu jadi tulisan di web copy kemudian kita paste disini gitu gitu kenapa gak keluar nah hasilnya di ini kita tinggal pakai aja kita coba ya kita copy ini ke sini bawahnya aja oke dan kita save kemudian kita cek nah hasilnya seperti ini jadi kita gak perlu ngetik satu-satu td kayak gini ya coba aja bayangin ngetik segini banyak itu kan kita tinggal paste copy paste disini hasilnya HTMLnya udah ada ya ini ini bukan lalat ya itu lalat gambar paham ya maksudnya oke namun tidak semua tulisan bisa di copy karena ini hasilnya juga gak terlalu bagus jadi intinya tetap aja nanti manual gitu ya ini kan paling gak udah agak rapi gitu daripada ngetik satu-satu terus materinya apa lagi isi basic HTML kemudian HTML pinar kayak gini ini yang saya terangkan tadi oke kayak gitu oke ini ada teorinya ya tabel tabel td kayak gini kenapa saya tambahkan karena nanti materi ini itu harus di luar kepala jadi dasar-dasarnya itu di ya dasarnya aja yang harus di luar kepala oke oke untuk sesi bab 2 ini berakhir materi 2 ya materi 2 berakhir kita lanjutkan ke operator oke sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih